Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik untuk instalasi web server, maka pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat virtual host untuk web 1. Jadi asumsinya, pada video-video sebelumnya kita sudah membuat ada nantinya 3 alamat, yang mana alamat pertama diarahkan ke web 1, alamat yang kedua diarahkan ke web 2, dan alamat yang ketiga diarahkan ke web 3. Oke, pada kali ini kita akan fokus pada web 1, yang mana web 1 nanti akan kita isi static web. Nah, langsung saja yang kita butuhkan adalah kita akan ke web directory, kita akan ke web directory-nya. Nah, apa web directory-nya? Web directory pada web server itu terletak di par www.html, dan di sini kita sudah ada di situ. Nah, kita akan fokuskan bahwa web ini nanti akan kita taruh di mkadir, kita bikin nama web 1. Jadi nantinya kita akan menaruh sebuah source code website di dalam web 1. Oke, berikutnya kita akan coba download sebuah website yang sudah ada, Jadi tinggal kita download di sini, kemudian akan kita akses. Caranya tinggal pilih alamat github.com, pilih saja cloud academy static website example. Nah, kita akan copy alamatnya, kemudian kita akan masuk ke web directory-nya, yaitu di slash par, slash www, slash html, slash web 1. Kita akan gunakan perintah git clone untuk menginstalasi atau mendownload file web 1 itu tadi. Ya, websitenya sedang di download menggunakan git. Kita coba git clone lagi. Kita coba git clone lagi. Nah, dia sedang mendownload website-nya. Sekarang kalau kita ls, disitu ada static website example. Nah, kita akan pindahkan semua isi dari static ke dalam web 1 ini. Jadi perintahnya cp-r, bintang yang artinya semua file ke dalam directory web 1, maka kita pilih titik. Kemudian kita bisa hapus static website-nya dengan perintah rm-min-r. Kalau kita ls, semua isi website sudah ada di sini. Langkah selanjutnya, kita ke tempat untuk pembuatan virtual host, yaitu di cd etc. Apa, c2, site-available. Nah, kalau kita lihat disitu, kita akan membuat 0024.conf ini. Ya, kita akan membuat 0024.conf ini sebagai website 1. Dengan cara kita cp-0024.conf ke web1.conf. Kita akan edit web1.conf. Kemudian akan kita sesuaikan, yang mana server name-nya, kita isi smk-100.edu. Kemudian kita tuliskan server alias www.smk-100.edu. Yang mana www.subdomain sesuai yang kita tuliskan pada saat pembuatan DNS server. Kemudian dokumen root-nya, tadi kita taruh di var www.html.web1. Kita simpan. Jika sudah, kita akan matikan untuk virtual host default-nya, yaitu 0024.conf. Sehingga nanti yang aktif adalah web1.conf. Caranya kita matikan dengan perintah A2.desight.0024. Kemudian kita akan enablekan web1 dengan cara A2.nsight.web1.com. Jika sudah, kita akan sistem CTL reload apac2. Nah, apa bedanya reload dengan restart? Kalau reload, dia tidak akan merubah proses ID-nya. Tapi kalau menggunakan restart, maka proses ID-nya akan berubah. Nah, ini untuk di hasilnya nanti tidak akan berbeda jauh. Jadi, mau menggunakan reload atau menggunakan restart itu sama saja. Jadi, kalau sudah, kita tinggal pengujian, kita refresh. Oh, maaf. Kita coba lagi. S3.100.edu Saya coba ping lagi. Ini ya, website-nya sudah bisa diakses. Nah, SMK static web itu yang mana ini berisi tentang static web yang kita download dari GitHub tadi dan kita masukkan sebagai web1. Itulah cara pembuatan virtual host selain dari web utama kita jika kita memiliki beberapa web di dalam sebuah website kita. Pada video berikutnya, kita akan coba membahas tentang pembuatan database dan pembuatan WordPress. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Practice make a better. . Terima kasih.